Mabes Polri telah menemukan CCTV yang bisa menjelaskan peristiwa kematian Brigadir J. Menarik nih Pak, karena sebelumnya Kapolres Jakarta Selatan nonaktif, Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan CCTV rusak 2 minggu sebelum kejadian karena tersambar petir. Nah Pak Wahyu, CCTV yang ditemukan Mabes Polri ini sama atau beda dengan CCTV yang dimaksud sebelumnya tersambar petir? Dan ditemukannya CCTV apakah langsung bisa menjadi titik balik pengungkapan kasus ini? Agar jadi lebih mudah Pak. Jadi ini informasi yang kami peroleh tadi dari Komisioner Komunas yang hadir di dalam program penjelasan, bahwa di area rumah itu kan tidak hanya di rumah kediaman Kadipropam yang ada CCTV. Di rumah petangga juga ada, di jalan juga ada, dan itu semua yang akhirnya ditemukan ada yang tidak rusak, ada yang bisa diperoleh, kemudian beberapa CCTV itu akhirnya bisa diambil oleh tim dari Digital Forensic, karena mungkin sudah dijelaskan oleh pihak Polri bahwa harus ada proses sinkronisasi data. Karena ini enggak hanya satu CCTV, karena jam yang disamakan sampai nanti bisa kita lihat rangkaian yang ada di CCTV, dan itu statement yang kami peroleh tadi siang seperti itu, dari komisioner kami yang kesana. Sehingga butuh waktu, kami butuh waktu paling tidak satu dua hari untuk proses itu yang dilakukan oleh tim dari Laboratorium Digital Forensic, jadi dari Pusul Labor Polri. Oke, berarti CCTV-nya beda ya seperti yang ditampaikan? Belum bisa bicara beda atau tidak, tetapi semua CCTV yang ada dan bisa diambil data dan di teliti, semua diambil, dan nanti tentu ada proses yang saya kira itu teman-teman Digital Forensic yang lebih paham. Hanya penjelasan tadi dari Bu Bungi yang rapat dan kemudian menjelaskan ke kita, informasi yang diperoleh bahwa nanti akan bisa didapat rangkaian gambar-gambar itu. Saya belum tahu pasti berapa CCTV yang bisa, tapi penjelasan tadi saya kira nanti nggak akan terlalu lama, kita akan bisa melihat secara jelas siapa yang datang di rumah itu dengan siapa yang turun, siapa yang melihatkan semua nanti. Medcom.id, sebahagian dari media group network.